Hey kamu-kamu, pengen jadi orang keren? Yuk, laksanakan protokol 3M! Cabai keriting memiliki banyak kandungan gisi yang baik bagi tubuh seperti vitamin A, yang sangat berhasiat untuk meningkatkan sistem penglihatan manusia, dan vitamin C, yang sangat membantu tubuh dalam menangkal radikal bebas. Hai 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 kamu-kamu, petani cabai keriting yang tak bisa bikin hatiku berpaling. Apa kabar semuanya? Keunggulan cabai keriting hibrida F1 Siostavi adalah cocok ditanam di dataran rendah sampai tinggi, Pertumbuhan tanaman kompak, kuat, dan seragam Tanaman tahan terhadap geminivirus dan kekurangan kalsium Bentuk buah keriting dengan panjang 13-16 cm, diameter 0,6-0,8 cm, rasanya pedas Umur panen 85-88 hari setelah pindah tanam Potensi hasil kurang lebih 20 ton per hektare Mau untung tinggi? Ayo, tanam cabai bisi! Perkenalkan, nama saya Yaakub Saroni, petugas lapangan PT BC Internasional TBK, area Magelang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di lahan cabai terbaru dari PT BC, yaitu cabai hibrida F1 Siostavi, tepatnya berada di Dusun Semoyo, Desa Sugihmas, Kecematan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Lahan cabai siostavi ini milik salah seorang petani, yaitu Bapak Zaini, dengan populasi tanaman 10.000 tanaman dalam satu hamparan. Cabai siostavi ini mempunyai kelebihan tahan geminivirus, produksinya yang tinggi, dan buahnya yang lentur, sehingga tahan untuk pengiriman jarak jauh. Dan kelebihan yang lain, di lahannya Pak Zaini ini, cabai siostavi ini ditanam dengan non-perawatan. Nah, walaupun dengan kondisi yang non-perawatan, tapi dia masih bisa menghasilkan produktivitas yang sangat bagus. Cabai keriting siostavi, tahan geminivirus, buah lebat, hasil melimpa! Ini nama saya Pak Mohenjeni, petani cabai asal Dutun Semoyo, desa Subihemas, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Tadi saya nanam cabai, jenis cabai siostavi, tahan virus, ternyata betul-betul tahan virus. Saya sudah mulai panen, panennya lebih, lebih gencah sekali, baru umur 105 hari, sudah panen 4 kali. Ini pertama, dapat 40 kilo, kedua, satu gintal 30, ketiga, dua gintal 70, keempat, dapat lima gintal, yang keenam, enam gintal. Ini cabainya, cukup agak besar sedikit, tapi kalau harganya, memang selisih, Rp3.000 sampai Rp5.000, kalau harga sedang tinggi, tapi saya sudah merasakan, lumayan, kalau dibanding dengan, jenis, benis lainnya. Kalau cabai siostavi ini, saya merasakan, perawatan ya, lebih ringan. karena saya dibilang ringan itu, karena waktunya itu sangat pendek sekali. Dan nyemrotnya saya juga, lima hari, apa, tujuh hari sekali, sampai kadang lima hari sekali, itu sudah lumayan baik. ternyata, ternyata kondisinya ya, bagus, cah hijau. Cabai siostavi, buah lebat, hasil melimpah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, bisnis sahabat petani youtube channel. Terima kasih.